Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga-kewarga kita yang sudah meninggal entah itu orang tua atau mbah-mbah karena disana itu dia apa ini dia menunggu guys menunggu untuk apa ini menunggu doa kita yang kita masih ikut ya Alhamdulillah pada malam ini kita mau mukbang makan guys ya dimasakkan istri banyak ini mantul-mantul super pedes semua salah satunya nanti ini guys ini itu sambal bawang lihat ya sambal bawang jadi sambal bawang ini tadi itu aku ciliu raiso yang masa itu istri nah jadi sambal bawangnya itu sambal semuanya mentah ya dari bawang kemudian lombok kemudian ada bumbu-bumbu garam kemudian terasi semuanya mentah semua guys diulek ya kan jadi halus kemudian setelah diulek ditaruh sini ya ditaruh sini kemudian ada lengok atau minyak goreng ini minyak gorengnya ya nah ini minyak gorengnya ini tuh sisa habis goreng bandeng jadi langsung minyak panas digepiurno kesini akhirnya jadi sambal bawang ini oke kita makan oke nah itu sambal bawangnya mantul guys enak sekali mantep ini nah yang kedua ini ada namanya sambal kalau di tempatku itu sambal tempe bosok bukan berarti bahwa tempenya itu bosok tapi memang bahwa sambal tempe layu tempe ini pasti ini guys kalau tempe sudah mateng dan di jarno di kulkas atau di jarno di jobo itu kan layu ya tempe kemarin atau istilahnya tempe bosok nah dibuat sambal ada tauge ada kemanginya itu hmm enak sekali guys ya nih sambal tempe bosok bukan berarti bosok ya bukan berarti tidak enak tapi ini enak kalau punya tempe yang sudah wayu sudah layu sudah kemarin buatnya tadi saya tanya istri itu gampang jadi tempenya itu di kukus ya sama lomboknya sama rasinya sama bawangnya satu setelah dikukus sampai mateng langsung dihulek dikasih cambah mentah dikasih pengamih kemangi mentah kemudian dihulek ini guys ini yang sambal apa ini sambal tempe bosok kemudian ini ada telur dadar telur dadar tempe bosoknya kita makan dulu kemudian ini ada dadar kemudian dadar ini ada namanya bandeng bakar bandeng bakar tadi istri itu buat bandeng bakar bandeng kemudian diris-iris ya dibuang dalamannya kemudian apa ini tulang nyari ini dibuang akhirnya diolesin kemudian bumbu kemudian dibakar sampai hitam ya guys sampai hitam sekali bumbunya meresap oke ngomong terus review makan langsung makan bismillahirrahmanirrahim Allah Umar Bari 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 Kalau dilihat dari ini ya Kalau dikiniin ini kan bandengnya lumayan besar ya baginya pun banyak kalau anak-anak makan bandeng itu hari sati-ati guys panah banyak durinya 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 pun kecil-kecil ini bisa nanti keselak di tenggorokan itu malah apa ya nyangkrok bayang istri istri suka masak aneh-aneh kan masak aneh enak ya mau lele bakal ayam bakal yang sebiasa bandeng bakal minum minum kan ee enggak minum minum jadi sambilnya ya Aduh sepenuhnya di hotel cuma nanya kalau mau dimarikan papa cuma boleh gitu nah gak mau dimarikan papa gak boleh gitu ya paling enak itu biasa guys sholting ganti ganggu anak pedok gemes ini sambalnya biarkan kalau sambel kayak gini nasinya diurep sambalnya diurep sama dumbu kayak gini ya enggak enggak makan gak tersambil berlangsung ke tapi gak senang sanggol petis petis serius standar petis itu hati hai 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 ini sambilnya yang sambil bawah mau habis kita akan makan yang ini yang sambil sampai dosok kadangku sih kecil itu diajak soal tenggung nggak mau ke bentuk pemirsa ngomong-ngomong terima kasih telah menonton kecil yang terima kasih telah menonton kecil yang terima kasih telah menonton kecil Uum, hari hampir lah. Uum. 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 Nah, ini separuh ya Separuh sudah habis Kita makan sambal bawang haji Nah, ini akan Kita makan ini Sambal tempe pusok Yang tidak ada Apa ini Gorengannya atau lengoni minyaknya ya guys Tapi antikolesterol Kalau dipilih Mau suka sambal yang goreng Atau sambal kukos kayak gini Saya lebih sambal yang goreng Karena suka yang digoreng Tapi untuk rasa sambal kukos ini Sudah rasanya enak Jadi meskipun Lauknya itu hanya tempe Tempe wayu ya Tempe kemarin Ada cambe dan kemang ini Masa kenangin ini enak Rasa Barum Sambal kermes-kermes Karena sambal Mbak mentah Dan ini anti kolesterol Karena Semuanya akan dikukos Jadi kalau mau yang Pengen sambal sehat Makan yang sambal kukosan ница Kementerian Dan yang membahas Kementerian Saya tidak Siti Kementerian Kementerian Kalau tidak Kementerian Saya tidak Saya tidak kalau habis ambil kukosnya kalau ambil kukos itu kalau buat sore itu harus dihabisin karena nanti jika sampai pagi ada buatnya pagi sampai sore lagi mambu tapi kalau yang hamba kayak gini yang ada minyaknya yang digoreng itu bisa sampai satu hari lebih gak mambu jadi ya tapi kalau yang hamba tembik besok makan atau habis kebunyat kalau enggak ya besok enggak enak jadi di 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton